Setelah satu minggu buron, polisi menangkap pria pelaku penganiaya dan pencabulan terhadap seorang siswi di kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Pelaku yang ditangkap di Kepulauan Riau tersebut tembak pada bagian kaki karena mencoba melawan saat hendak ditangkap. Pemirsa pelaku penganiaya dan pencabulan terhadap seorang siswi SMP di kota Pematang Siantar ini langsung dibawa petugas di Treskrimum, Polga, Sumatera Utara ke ruang IGD Rumah Sakit Bayangkaran Medan setelah petugas menembak kaki pelaku. Penangkapan pelaku berdasarkan laporan orang tua korban atas kasus penganiaya dan pencabulan terhadap putrinya. Satu minggu lalu, korban ditemukan warga tak sadarkan diri di tengah hutan dengan kondisi kritis dan wajah penuh luka. Dari pengakuan pelaku, tak hanya menganiaya dan mencabuli korban, pelaku juga mengambil sejumlah harta korban. Pelaku kemudian dibawa ke Mapolda, Sumatera Utara untuk menjalani pemeriksaan. Terima kasih. Terima kasih.